selamat menikmati dan kita belajar lagi mengenali orang lain orang-orang di sekitar kita itu secara lebih baik, secara lebih mendalam Saudara-saudaraku yang terkasih Saudari-saudaraku yang terkasih berjumpa kembali bersama saya inspirasiku di antara Renungan Harian Jumat 31 Maret Pekan Prapaskah yang kelima Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik tetap sehat dan bersemangat Marilah kita mengawali Renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Allah Bapak sumber belas kasih Engkau berbelas kasih kepada siapa saja yang memohon kemurahan hatimu dan berkat kerahimanmu bebaskalah kami dari belenggu dosa yang kami lakukan karena kelemahan kami dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes Bab 10 ayat 31 sampai 42 Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya Sekali peristiwa orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu Tetapi kata Yesus kepada mereka Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku kuperlihatkan kepadamu Manakah diantaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku dengan batu Jawab orang-orang Yahudi itu Bukan karena suatu perbuatan baik maka kami mau melempari engkau Melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah meskipun engkau hanya seorang manusia Kata Yesus kepada mereka Tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu Aku telah berfirman Kamu adalah Allah Padahal kitab suci tidak dapat dibatalkan Maka jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapak dan yang telah diutusnya ke dalam dunia Engkau menghujat Allah Karena aku telah berkata Aku anak Allah Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku Janganlah kamu percaya kepada aku Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak percaya kepada aku Percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu Supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti Bahwa Bapak ada dalam aku dan aku di dalam Bapak Sekali lagi mereka mencoba menangkap Yesus Tetapi ia luput dari tangan mereka Kemudian Yesus pergi lagi keseberang Jordan Ketempat Yohanes dulu membaptis orang Lalu ia tinggal di situ Banyak orang datang kepadanya dan berkata Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun Tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini benar Dan banyak orang di situ percaya kepadanya Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara ku yang terkasih Dalam sabda Tuhan hari ini Yohanes bicara tentang ketidakpercayaan orang Yahudi terhadap Yesus Mereka tidak mampu mengenali Yesus sebagai orang yang diutus oleh Allah Padahal Yesus telah melakukan banyak mujijat Dan perbuatan-perbuatan baik di tengah-tengah mereka Yang menunjukkan kebesaran Tuhan sebagai putra Allah Dalam keadaan seperti itu Yesus berkata Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku Janganlah kamu percaya Jangan percaya kepadaku Percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu Supaya kamu mengetahui dan mengerti Bahwa Bapak di dalam aku Dan aku di dalam Bapak Ketidakpercayaan orang Yahudi Tidak menyurutkan langkah Yesus Untuk tetap berkarya Untuk tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik di tengah-tengah mereka Saudara-saudariki yang terkasih Pesan sabda Tuhan hari ini untuk kita semua Dalam menjalani hidup ini Mungkin ada saat di mana kita ini merasa tidak percaya Atau bahkan tidak dipercayai oleh orang lain Kita telah melakukan sesuatu hal yang benar dan baik Namun tidak didukung oleh orang-orang di sekitar kita Jawaban Yesus terhadap orang-orang Yahudi Hendaknya memberikan peneguhan bagi kita semua Bahwa ketidakpercayaan orang lain itu Bukan menjadi penghalang bagi kita Untuk terus berkarya dan berbuat baik Ketekunan dan kesetiaan Dalam menjalankan pekerjaan-pekerjaan baik itu Pasti akan menumbuhkan kepercayaan dari orang-orang di sekitar kita Maka peganglah selalu keyakinan itu Aku tetap berkarya Aku tetap berbuat baik Lalu kita juga diajak dalam hidup ini Pasti ada saatnya di mana Kita tidak suka terhadap seseorang Walaupun orang itu telah melakukan hal yang baik Kita bahkan mengatakan Bahwa apa yang dilakukan oleh orang itu Hanyalah usaha untuk mencari nama Pamer Caper Orang Yahudi pun tidak bisa menerima Yesus Karena ia hanyalah anak tukang kayu Walaupun Yesus melakukan hal yang baik Mereka tidak dapat menerimanya Maka saudara-saudaraku yang terkasih Untuk Hal yang seperti ini kita harus melihat hal-hal yang positif Aku mesti positif thinking Terhadap orang lain Dan kita belajar lagi mengenali orang lain Orang-orang di sekitar kita itu Secara lebih baik Secara lebih mendalam Saudara-saudaraku yang terkasih Di masa prapaskah ini marilah Kita semua diajak untuk semakin mendalami Identitas Tuhan kita Yesus Kristus Dengan begitu kita dipanggil Untuk semakin menghayati Iman kita kepadanya Lewat perbuatan Lewat sikap hidup kita Dan apapun yang kita lakukan Supaya kita menjadi berkat dan rahmat Bagi sesama kita Bagi orang lain Meskipun Kita mengalami banyak tantangan-tantangan Dan halangan-halangan Tetaplah terus maju Untuk melakukan Hal-hal yang baik Karena Tuhan Yesus pasti akan membantu Akan menyertai Karena belas kasih-Mu Sayangi hambamu Semoga dikorelah Semoga dikorelah Semoga dikorelah Bersihkan jiwaku Karena belas kasih-Mu Sayangi hambamu Sayangi hambamu Dalam kecemasan Dalam kecemasan Bersihkan jiwaku Bersihkan jiwaku Semoga dikorelah Semoga dikorelah Bersihkan jiwaku Bersihkan jiwaku Datang kecemasan Datang kepadamu Semoga dikorelah Semoga dikorelah Semoga dikorelah Sayangi hambamu Sayangi hambamu Sayangi hambamu Sayangi hambamu Semoga dikorelah Bersihkan jiwaku Bersihkan jiwaku Bersihkan jiwaku Mohon kekuatanku Mohon bantuan-Mu Mohon bantuan-Mu Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.